olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini saya akan review kopi di pantai review kopinya kopi apa ya enaknya sebentar ya saya akan nge-review kopi-kopi ini belum kelar saya review Papua Wamena saya akan bikin menggunakan stareso mirage karena waktu itu saya udah pernah bikin menggunakan aeropress jadi sekarang waktunya saya pakai stareso mirage saya akan bikin-bikin espresso tapi akan saya campur dengan es Oke saya akan campur dengan es mampu reviewnya di pantai jadi sore-sore masih panas gini saya klub dulu staresnya saya satukan dulu partnya sip bikinnya santai aja ya karena suasana pantai satu lalu ini lagi alatnya ini dua lalu saya pasang dulu ini di atas Oke udah di cicipin udah habis Oke Papua Wamena saya bikin menggunakan si ini ya stareso mirage tutupnya mana stareso mirage ini oh ini pakai dua pengusaha ya stareso mirage hati-hati kena pinggirannya ya balik arah aja balik arah ranting lalu seperti biasa timbangan juga Oke kita timbang dulu ya Oke kita timbang mana kopinya oke oke sorry saya akan bikin di eh 11 gram kurang lebih penasaran dengan bijinya ini mana sih fokus dong please nah nah ini ya 12 gram oke 12 gram lah kita akan bikin kopi yang sedikit strong kopi wine gilingannya saya setting di angka nggak terlalu tinggi hilingannya saya setting di tiga ya biar nggak terlalu pekat banget oke kopi susu ya nanti menyusul ya sip ada yang order kopi susu kita bikinkan saya pinggirkan dulu ininya lalu saya isi dulu hasil gilingannya ini mana gelap banget ya gilingannya nah lightingnya udah nyala pada lampunya ayah segini gilingannya nggak jelas juga oke kita sendokin sip kita temping sampai merata ya sampai merata ya merata udah rata oke sudah merata ini saya sudah siapkan si esnya lalu kita taruh disini kita kita pasang saya kasih airnya 90 ml 90 ml saya kasih air dulu suhunya di oke saya naikin saya rebus air dulu ayo oke air udah panas suhu 92 derajat celcius saya akan create espresso kopi tadi 12 gram lalu saya kasih airnya sekitar 90 ml oke 90 ml kita kasih airnya ketir ya oke 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 kita tutup pindahin oke oke aduh 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 ini Papua Wamena nya kita tuangkan langsung aromanya aromanya enak banget Papua Wamena wine process medium dark roast raisin, wine dried tomato creamy and smooth kita cicipi bersama dulu mana sih visualnya visualnya please saya cicipi dulu rasanya kita naikin dulu ini kameranya agak kacut ini warnanya nih cicipin yuk ribet ya mau ngopi aja mesti diabadikan dulu saya cicipin lalu tapi mesti saya aduk dulu nanti lampu ya waduh kita cicipin enak rasanya enak lah nyala lagi tadi sempat mati lampunya lah mati lagi nyala mati nyala mati lampunya nyala mati nyala mati oke pertanyaan berikutnya apakah Papua Wamena wine process medium dark roast enak dibikin espresso dengan campuran es buat suka kopi yang punya karakter unik strong di aroma dan rasa less acid processed wine saya rasa menggunakan metode yang saya itu lumayan enak untuk dinipati sore-sore di tepi pantai yang berombak enak rasanya agak manis-manis sedikit yang jelas less acid dan saya suka oke cocok ya kayaknya saya udah pernah nyoba si wine ini dicampur dengan kopi starbucks ya rasanya juga enak gimana kalau wine ini saya campur dengan bawaannya si polomeronya punya borkas entah nanti kita akan cobain ya oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao semangat ngopi semuanya ombaknya kenceng banget ombaknya kenceng banget ya aman gak tuh parkir disitu super big ombaknya ombaknya kenceng banget ya saya parkir agak di titip pantai oke ciao semangat semangat kopi semuanya oke Terima kasih.